3 kg plus pupuk organik cair ini 2 liter lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa kembali bersama saya di channel Sulurparum Oke sahabat semua kita akan lanjutkan kembali dengan perawatan tanaman cabai rawitnya Nah per hari ini tanaman cabai rawit kita sudah memasuki usia 76 hari setelah tanam sobat ya Nah untuk kegiatan hari ini saya akan melakukan pengupukan ya Atau pengocoran untuk yang ke 8 kalinya sobat ya Nah pengocoran ini merupakan pengocoran pupuk sahabat semua ya Nah untuk memacu pertumbuhan tanaman cabai rawit yang sudah memasuki masa generatif Nah sebelum kita melakukan pengocoran ya Kita akan cek dulu kondisi pertumbuhan tanaman cabai rawitnya sudah seperti apa ya Untuk kondisi dari pertumbuhannya sobat ya Jadi ini memang sedang mengalami pertumbuhan bunga ya yang memang cukup signifikan sobat ya Artinya semua sedang berbunga ya seperti ini Nah bahkan ini di beberapa ya ini sudah banyak buahnya sobat ya Nah seperti ini Seiring tumbuhnya bunga ya kemudian juga buah-buah pun terus bermunculan sobat ya Nah meskipun kalau misalkan di presentase ya Ini mungkin baru sekitar setengahnya ya atau 50% itu yang sudah muncul buah Nah tapi untuk bunga memang sudah muncul semuanya sobat ya Nah seperti ini Seperti ini sobat ya Nah ini kemarin sudah saya pasang tali sobat ya Untuk memperkuat lanjaran ya Sekaligus juga memperkuat tanaman supaya tidak roboh sobat ya Nah seperti ini sobat ya Ini daun-daunnya juga mulus ya Nah meskipun di beberapa ada yang bolong Nah seperti ini sobat ya Percabangannya juga lumayan banyak ya Terus bermunculan nih di setiap cabang juga ini membawa calon buah ya Atau membawa bunga nih sobat ya Nah disini nih Seperti ini sahabat semua Nah untuk tinggi tanamannya ini memang tidak terlalu tinggi ya Sahabat semua ini sekitar 120 cm-an lah ya sobat Nah seperti ini Oke sobat ya Nah seperti ini Nah itu yang di bagian bawah sobat ya Itu bukan bunga-bunga yang rontok ya Tetapi kuncup bunga yang memang sudah menjadi buah sobat ya Setelah menjadi buah jatuh Nah seperti ini sobat ya Nah ini Jadi ini bukan bunga yang rontok ya Nah seperti ini Karena ini sudah ada calon buahnya sobat ya Nah seperti ini sobat Jadi ini sudah ada calon buahnya Nah seperti ini juga nih sobat Nah ini calon buahnya sudah ada nih Nah seperti itu sobat ya Nah untuk di musim hujan ini memang rawan kerontokan bunga ya Akibat terjadi pencucian unsur kalsium biasanya sobat ya Nah makanya perlu kita aplikasikan pupuk kalsium ya sobat Minimal itu satu minggu sekalilah sobat ya Nah ini juga kemarin sudah saya lakukan penyemplotan kalsium ya Beberapa kali Nah yang sudah saya update itu satu kali ya sobat Ada di video saya sebelumnya Nah atau sahabat bisa cek di video yang ini nih Di i-cut ya Bisa di klik di bagian atas Ini ya sahabat semua Nah ini secara umum pertumbuhannya cukup bagus ya Sahabat semua Nah meskipun kemarin ada beberapa serangan penyakit ya Epek hujan yang terus menerus Nah salah satunya daun yang rontok ya sobat Tapi alhamdulillah ya masih dalam kendali kita Jadi serangannya tidak terlalu banyak sobat ya Dan juga bisa dikendalikan Nah untuk komposisi pengocoran ke-8 Usia 76 hari setelah tanam Yang pertama ini ada NPK Mutiara 16 ya Jadi tetap saya gunakan Dari awal ya sampai masa pembuahan Nanti juga setelah masa panen kita tetap gunakan ya Karena ini kandungannya general Artinya general itu seimbang Ada N ada P kemudian juga K Itu yang unsur haram makro yang pokoknya ya Kemudian yang kedua ada Pertipos juga sobat ya Ini dengan kandungan pospat yang cukup tinggi ya Sebanyak 2 kilo ya Ini harusnya ada KCLnya sobat ya Tapi kebetulan kemarin itu lagi kosong ya Di toko pertanian Saya cari-cari tidak ada ya Nah mungkin salah saya juga sobat ya Kenapa tidak nyetok gitu ya Karena biasanya kalau pengocoran itu Saya sorenya beli gitu kan Paginya kita kocorkan ya sobat semua Kita gunakan yang ini saja lah Yang kandungan pospatnya tinggi ya Itu pupuk Pertipos ya Kemudian NPK Mutiara 16 Dan satu lagi pupuk organik cair Ini saya buat sendiri Dari urin ya dan lain-lain Nah kemudian juga ada kandungan Trikoderma arsianumnya Ya untuk meningkatkan imunitas tanaman sobat ya Nah jadi Untuk 3 kilogram plus ini 2 liter lebih sobat ya Kita nanti akan campur dalam bak ini Oke sahabat semua Saya buat dulu nih larutan pupuknya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sahabat ya Nah seperti ini larutannya sudah jadi ya Lanjut proses aplikasi Dengan mengocorkan ke pangkal batang tanaman Sebanyak 100 sampai 150 mili ya Pertanaman Oke sahabat ya Kita lanjut proses aplikasi Sampai jumpa di video selanjutnya Oke selesai sahabat ya Pengocorannya sudah saya lakukan Hika semua tanaman Baik sahabat ya mungkin untuk video kali ini Cukup sekian dulu ya Terima kasih sudah menonton Semoga apa yang saya share ini Bermanfaat untuk sahabat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton